Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tufedinan So, di depan sini saya kira-kira dengan satu buah paket diecast yang unik banget ya guys ya Kita bakal langsung buka aja paketnya Ini saya dapat dari Tokopedia Dan pastinya kalian udah penasaran guys ya Dilihat dari thumbnailnya, kira-kira nih sebenernya diecast apa sih guys ya Nah, jadi kita langsung buka aja Dan nanti mungkin link belanjanya bakal saya cantumin di pin komentar di bawah guys Seperti biasa ya guys ya Biar kalian bisa coba beli juga Karena nih harganya lumayan terjangkau guys Nah, dan oh ini guys ya Ada tiga buah diecastnya disini Kita coba keluarin Dan ini dia guys Oh ini guys ya, dia packagingnya beneran unik banget Dan kayak diecast yang bener-bener proper banget guys Sudah kayak mini skill-mini skill gitu Oke, ini kita coba langsung buka aja Nah, dan oh ini guys, langsung muncul nih Di depan sini ada sebuah Suzuki Jimny ini guys Berwarna hijau Kita keluarin bisa gak nih guys ya Coba kita langsung keluarin aja Dan oh ini guys Nah, ini guys ya Suzuki Jimny alloy model van Kayak gitu guys Padahal ini Jimny seharusnya SUV guys ya SUV buat off-road gitu Dan berikutnya ini ada AE86 Trueno initial D nih guys ya Sedan car alloy model van Ini juga sama guys, namanya guys Dan yang terakhir disini ada satu buah pickup nih guys Micro truck alloy model van Gitu guys ya Dan itu udah kosong Saya cuma beli tiga aja Ini harganya juga lumayan murah guys Putih yang kipowernya berapa Ini saya pin linknya di komentar di bawah guys Langsung kalian klik aja guys ya Dan inilah dia Ketiganya Jadi sebenarnya ini apa sih guys Jadi ini sebenarnya adalah gantungan kunci guys Nah, ini guys ya Seperti ini Ini gantungan kunci Ini dapet mobil Dan juga dapet gantungan kuncinya Dan Ini packagingnya tapi unik banget Saya gak expect packagingnya bakal seceren ini Dan seunik ini guys ya Ini bahannya kayak doff-doff gitu Finishingnya menit gitu Tapi disini unik banget Pertanyaan kayak JDM looks banget guys ya Ketekas-dekas JDM yang unik-unik gitu Dan tadi packagingnya sih Udah sempet saya review dikit guys ya Ini ada gambarnya nih Gambar mobilnya Gambar apa Ada namanya juga Suzuki Jimny Ini ada keterangan lagi guys ya Seperti ini berwarna hitam Sampai ini kayak huruf-huruf China gitu Belakangnya gambar lagi guys Bawahnya nih full huruf-huruf China Mandarin gitu lah guys ya Nah, jadi seperti itu Dan kita langsung buka aja dari yang Jimny dulu guys Karena ini warnanya paling ngejreng sendiri Jadi kita langsung buka aja Ini by the way juga masih ada segel lah guys Di segel solatif gitu aja sih Dan kita langsung buka Kira-kira seperti apa Nasar-nasar banget Dan ini harganya lumayan murah guys Dan Wow Inilah dia Simple banget Dalamnya langsung ada mobilnya Dekas ada juga plastik Seperti ini guys Dan Nah Ini guys ya Sampai ini Ini ada die case-nya Dan juga ada gantungan kuncinya Oke Kita buka Nah Ini dia Si yang pertama Suzuki Jimny disini Dan ini gantungan kuncinya terpisah gitu guys Tapi ini ada kayak Semacam baut gitu guys ya Baut ulit gitu Dan Itu dia Boxnya ada kosong Gak ada apa-apa lagi Kita taruh di belakang sana aja guys Nah Ini dia Dan Jimnynya jadi seperti ini Wow Ini ada yang terbuka guys Bagian plastiknya Ada yang terbuka disini Kita coba klikkan Kita pasangkan Oh bisa tapi masih agak-agak Manggap sedikit ya guys ya Dan ini dia Ini Oh ini gak lisensi nih guys Ini bukan logonya Suzuki asli guys ya Dan bagian juga kayak gini Ini malah Mi guys Apakah Xiaomi Jadi kayak gitu Tapi Xiaomi memang pernah ngeluarin Gisa setahu saya Kayak RC-RC Suzuki Jimny ini Dan Jadi overall seperti ini Ini pake bahannya sih Bahan besi guys Tapi besinya kayaknya besi yang lumayan tipis Dan bentuknya juga dibikin Nge-flat aja guys Gak terlalu banyak-banyak tekukan guys ya Kecuali di bagian kepnya nih Ini lumayan ada tekukannya Ini tekukannya cuma disini Dan juga disini aja guys Nah Kayak gitu Dan juga ini bannya Ban plastik pastinya Yang lumayan oblak-oblak ya guys ya Tapi gak parah banget sih guys Masih oke nih Dan base-nya ini juga bahannya plastik guys Yabadi lagi Karena harganya juga murah guys ya Dan ini pake baut aja Dan kalo ini pake base besi Kayaknya bakal berat banget Dan gak cocok untuk dijadiin Gantungan kunci Btw ini nyoloknya dimana ya guys ya Ini kok gak ada kayak lubangnya gitu Apa? Oh disini guys Disini guys Di bawah sini guys ya Nah ini ada lubang gitu Kita tinggal colok aja pake tangan Tapi saya bakal review dulu nih Dari si Jimny-nya Dia kayak gini Berwarna hijau lime gitu Ngejreng banget Dan juga dalamnya Juga ada interiornya guys ya Meskipun dia ada case yang ala-ala kayak gini Tapi juga ada interiornya Ada joknya Ada stirnya Felknya berwarna merah guys Jadi Ngikutin yang digambarnya sih guys ya Meskipun agak-agak bertabrakan sebenernya Warna hijau dan warna merah Tapi masih oke sih guys Jadi dia seperti ini Dan ini untuk bagian roofnya Dia tuh pake bahan plastik Yang berbeda terpisah dari Bagian bodi besinya guys Oke sih guys ya Lumayan nih Untuk harga segini Ini kalau gak salah harganya 20 ribu Waktu saya beli guys Oke kalian penasaran Langsung klik aja Linknya saya pin di komentar di bawah Oke Sekarang kita langsung pasang aja guys Untuk gantungan kuncinya disini nih Kita pasang Kita putarkan Semoga bisa nih guys ya Nah ini guys Kita langsung putar terus Sampai si bautnya Bener-bener masuk nih guys Wow lumayan panjang juga nih Tapi gapapa sih guys ya Biar dia kuat juga Jadi dia membuat Drax baru nih guys Di bagian plastik Base Jimny-nya ini Dan Harusnya udah cukup nih guys ya Seperti ini Ya malah ini yang copot guys Jadi kalian harus pelan-pelan guys ya Malah ini yang copot Ini sih udah masuk ininya Kita tinggal pasangkan lagi Dan kita tekuk lagi Nah ini udah saya pasangkan lagi guys Kayak ini guys ya Kurang lebih udah kuat lagi Dan Yap jadilah Kayak gini guys Gantungan kunci Jimny-nya Wah lucu juga nih guys ya Jadi dia kayak gini Si Jimny-nya Unik banget Jadi gantungan kunci yang Bisa digantung dimananya guys Bisa dikunci Bisa dikunci motor Kunci mobil Ataupun di tas sekolah Juga bisa Atau dimanapun Jadi dia guys kayak gini Lucu banget dan unik banget Ini buat yang Edric banget sama Daycast Ini cocok banget nih guys ya Daycast ini wajib punya nih guys Gantungan kunci kayak gini Dan harganya juga murah Oke itu dia Yang pertama si Jimny ini Next kita coba buka lagi Yang mana guys Oh ini guys ya Yang AE86 dulu nih Yang Pika kita bakal buka terakhir Karena Kayaknya unik banget tuh guys Ada box-boxnya gitu Kita buka juga yang ini Dan Ini lah dia Wow lumayan detail nih guys Tempatnya lumayan detail guys ya Kita buka Nah Ini ada die case Dan juga Gantungan kuncinya juga Boxnya udah kosong Kita tutup lagi Kita pajang disini guys ya Nah itu dia Dan jenisnya dia Untuk bandnya sama guys Bandnya sama kayak si Jimny ini Bentuknya merah gitu Tapi ukurannya beda Yang AE86 lebih kecil Dan Oh ini kenapa ada lubang gitu guys Disini guys Nah ini guys ya Dicetakan besinya Ada kayak sedikit lubang gitu Entah Kenapa bisa ada lubang Dan juga nih di bagian lampunya Ini lampu pop up Pastinya yang khas dari AE86 Juga dibikin detail nih guys Ada putih-putih Ada oranye-oranye juga Kayak lampu sen Dan juga side markernya Dan juga ini ada huruf-huruf Jepangnya tuh guys ya Yang khas dari si AE86 Trueno ini Mobilnya tukang tahu Dan juga belakangnya Juga detail ya guys Ada stop lamp Dan juga ini Diterapkan nomor 6 Meskipun cuma putih aja Ini ada suspensinya atau nggak ya guys ya Nggak ada guys Ini kayaknya nggak ada guys ya Cuma sangkutannya aja nih Seperti itu Biasanya full plastik Dan juga dibaut aja Nah ya seperti itu Wow Unik banget ya sih Keren banget juga Jadi kita langsung pasang aja Ini yang kedua Si AE86 Ingat guys Masangnya harus hati-hati Jangan sampai Ringnya malah terlepas ya guys ya Dan juga sama Lubangnya ada di bawah Pojok kanan sini guys Langsung kita pasangkan aja guys Tinggal diputar aja Baut ulirnya Oke Terpasang nih guys Tadi saya pakai bantuan tang Biar tangan juga nggak sakit guys Karena ini lumayan sakit juga Kalau kita terusan muter-muterin Dan jadi seperti ini guys Sudah terpasang dengan sangat proper Nah jadi guys Wih lucu banget Gantungan kuncinya Bentuknya mobil AE86 Trueno guys Mantep nih Yang kedua Si AE86 Tadi ada Jimny Dengan gantungan kunci Ini AE86 Ada gantungan kuncinya Dan next Yang terakhir nih guys Ini si Pickup nih guys ya Microtruck Disebutnya Kita langsung buka aja Dan kayak apakah dia Apakah bentar ada box Box-boxnya gini guys Semoga kebentaran ya guys ya Kita coba intip Oh ini dia Pickupnya Oh nggak ada guys Nggak ada box-boxannya ya guys ya Kita buka Kita keluarin Nah dan ini dia Oh ini gede banget guys ya Kita tutup dulu boxnya Boxnya udah kosong Dan ini kayak paling besar nih guys Dibandingkan si Jimny Iya guys ya Masih lebih panjang si pickup ini guys Tapi nggak beda jauh Tapi ini jelas lebar banget Si pickup ini Tuh Kamu bisa lihat Si Jimny ini lebih ramping Pickupnya lebih lebar guys Jadi kayak gitu Untuk ukurannya Dan inilah dia Wih lucu banget Kayaknya jangan Jepang banget nih guys Seperti ini Pickupnya Ada bednya juga nih Di bagian belakangnya Ini kacanya Interiurnya seperti itu Ada dua buah Jok supir Dan juga jok penumpang depan Bagian depannya sih lumayan detail guys ya Kayak gini nih Ada lampu-lampu gitu Ada lampu sein juga Ada plat nomor juga bahkan guys Baru warna biru Ada grill juga Bagian sampingnya Nah ini akhirnya Velaknya beda nih guys ya Velaknya kayak Ala-ala Suriken gitu guys Suriken atau turbin gitu lah Dengan barna juga Baran plastik Base nya juga unik banget nih Seperti ini bentukannya Ini ada apa nih guys Kayak ada tonjalan putih gitu Tapi ini bahan besinya guys ya Dari bagian baknya Dan ini juga lumayan banyak Bahan besinya Full dari sini Sampai ke belakang sini guys ya Nah ini keliling sini Bahan besi semua Kecuali yang hitam ini Ini plastik guys Nah jadi seperti itu Mau unik banget guys ya Kita langsung pasang aja Untuk si baut Ulir gantungannya nih guys Kita langsung pasang dulu Oke Terpasang guys Dengan bantuan tang Sangat lebih mudah Jadi ya guys ya Jadi kayak gini nih Wah ini keren banget guys Kalian Pakai ini Digantungan tas sekolah kalian Atau digantungan kunci motor kalian Pasti unik banget Dan eye catching banget guys Pasti dilihatin sama orang guys ya Karena unik Besar Tapi bentuknya mobil Mobil eye catch Dan ini unik banget Dan juga harganya Lumayan murah guys Langsung kalian klik aja Di pilih komentar di bawah Bagi yang pengen beli Dan niap jadilah deh guys Untuk si gantungan kunci ini Selain gantungan kunci yang unik dan bagus Packagingnya juga Saya akuin bagus banget nih guys Dia kayak box besar gitu Proper banget dibikinnya Desainnya bagus Dan juga finishingnya Dove kayak gini Nah Jadi kalau lebih itu aja guys Untuk video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel Sang Fadinan Oke guys Thanks for watching See you on next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.